Intro Oke Dua smartphone Yang sama-sama pake Snapdragon 845 RAM 6GB Yaitu si Pocophone F1 Yang baru aja keluar ya Ini harganya 4 jutaan Sedangkan yang ini LG G7 Plus 10Q harganya 11 jutaan Tapi dapur pacunya sama ya Jeroannya sama Oh iya belum intro Halo dengan Bang Review disini Oke balik lagi Jadi yang unik Selain jeroannya tadi Doi punya harga yang beda tadi ya Kenapa harganya beda Karena si LG G7 Plus 10Q ini Tentu ada harga Ada rupa Doi menawarkan fitur yang lebih banyak Daripada si Pocophone F1 Dan dari material body juga Kerasa banget bedanya Yang ini lebih mewah ya Yang ini Kurang mewah Ini plastik Kaca Samping-samping metal Samping-samping plastik Nah untuk perbedaan fiturnya Dan spek lengkapnya Silahkan baca Anyway Keduanya bakal aku Aduh cepat Speed test ya Kayak biasa Patut di speed test Karena variable tadi yang sama Jeroannya Snapdragon 845 Keduanya sama RAM 6GB Jadi untuk mengetahui mana yang lebih kencang Tentu adalah dilakukan tes benchmark ya Antutu aku udah jajal Dan Hasilnya si Pocophone F1 Punya Hasil Antutu Skor Antutu yang lebih gede Daripada si LG G7 Plus 10Q Tapi sebaliknya Di benchmark 3DMark Si LG lebih tinggi skornya Daripada si Pocophone Tapi kalau menurutku ya Benchmark itu kan Sebagai Gambaran Kasar doang Gak mencerminkan User experience Yang sebenarnya Terlebih Ada variable lagi Yaitu yang namanya UI ya Atau firmware Bawaan smartphone-nya Kan UI-nya beda ini Yang ini pakai MIUI Yang ini pakai Aku lupa Nama UI-nya LG Silahkan Dibantu ya Jadi kalau menurutku Untuk mengetahui Performa real itu Ya harus dilakukan Speed test ya Dan speed test Yang akan aku lakukan Yang pertama adalah Speed test dengan Metode 2 jari Woy Gue yang 2 jari Jadi secara bersamaan Smartphone-nya Bakal aku buka App yang sama ya Dan dilihat Siapa yang Nge-load Paling cepat Dan kalau menurutku sih Metode speed test Yang pakai 2 jari ini Lebih Akurat Daripada yang Metode timer Karena konsistensinya Dapat lebih Dijaga Dan dikontrol Ya jariku ini Stabil kok Jadi kalau pas Mencet Pasti barengan Dan ya Udah penasaran Silahkan lanjut Nonton aja Oke Jadi biar adil Animasinya Dimatiin ya Kedua smartphone-nya Windows animation Transition Sama duration Semuanya dimatiin Habis itu Sumber wifi Juga disamain Keduanya Connect ke wifi Rumahku Ya Nama wifi-nya Trojan Dan terakhir Semua recent app-nya Ditutupin Jadi di background Nggak ada app yang Lagi jalan Oke Dimulai speed testnya Sama 9 gag Yang ngebuka duluan Si pocopone Terus detik Siapa nih Yang ngebuka duluan Pocopone lagi Lalu kompas Boom LG ya Duluan Selisihnya Tipis banget Terus Toppad LG duluan Lalu twitter Bareng ini Bareng Youtube Boom LG Flipboard Ya Ya LG lagi Si pocopone Ketinggalan Nge-load Satu gambar Ya Terus Spotify Pocopone Yang lebih cepat Terus Playstore LG Game yang sekarang Subway server Game yang dulu Popular banget Sampai sekarang Juga masih Yang duluan LG Terus AUV Sampai disini Yang main AUV Yang duluan Adalah Pocopone Yang duluan Oke Terus PUBG Asphalt 9 Game selanjutnya Asphalt 9 Loading yang lama ya LG duluan Dan terakhir game ML Mobile Legends G7 Plus LG lebih cepat load ML Bisa dilihat tadi Si LG G7 Plus ThinQ lebih unggul Daripada si Pocophone F1 Doi bisa membuka app Lebih cepat ya overall Kebanyakan lebih cepat Tapi gak puas sampai disitu aja Aku lakuin pulas Speedtest dengan metode lain Yaitu pake metode timer Dan seperti yang tadi Variable nya aku samain Yaitu animasi segala macem Aku matiin Wifi nya sumbernya sama ya Pake wifi rumah Terus sama Aplikasi-aplikasi yang di background Pada awalnya aku tutupin semuanya dulu Biar semuanya mulai dari 0 Nah kayak gimana hasilnya ya Silahkan lanjut nonton lagi Selanjutnya adalah speedtest yang kedua ya Ini pake timer Cepet-cepetan gitu Jadi trendnya pada awal-awal si LG unggul ya Uggul Nah pas ketemu flipboard Karena loading gambar yang agak lama Si Pocopone mulai nyalip Tapi ketika mulai buka aplikasi game-game Mulai dari subway server ya Si LG secara konsisten mulai kencang lagi Dan nyalip si Pocophone Tentang lagi selamat menikmati selamat menikmati dan lanjut buka seperti tadi hingga ke app yang terakhir jadi ini fungsinya untuk ngetes multitaskingnya ya apakah appnya di close di background atau enggak multitasking ini tentu kaitannya dengan kapasitas RAM ya logikanya kalau RAMnya gede maka dia bisa nyimpen banyak aplikasi yang jalan di background nah temuan uniknya adalah si Pocopone ternyata banyak aplikasi yang udah di kill dui terlalu cepat untuk nge kill appnya ya jadi kalau pas dibuka lagi ya kudu reload dari awal lagi sedangkan LG enggak aplikasinya masih tersimpan di memory jadi ketika dibuka langsung kebuka enggak perlu reload dari awal dan ini tentu lebih menarik ya sama-sama RAMnya 6GB tapi LG membuktikan bahwa kapasitas RAMnya memang bener-bener dimaksimalkan digunakan sepenuhnya dui enggak terlalu cepat nge kill app di background ya pada speed test yang kedua ini si LG menang lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini si LG G7 Plus ThinQ unggul ya dalam hal kecepatan buka aplikasi sama multitasking mungkin kalian ada yang penasaran kenapa si Pocopone ini suka reload lagi app-appnya yang udah dibuka sebelumnya ya jadi kalau berdasarkan pengalaman ku mungkin tujuannya ya sebagai optimisasi tadi ya biar baterainya lebih awet kali jadi logiknya kalau aplikasinya enggak kepake daripada menuh-menuhin memory atau nambah beban ya mending di close aja, ditutup, di kill kayak gitu ya analis aku sih kayak gitu ya karena aku kan bukan developernya MIUI juga namun kalau dipikir-pikir ya sayang aja RAM-nya kan gede tapi kurang dimaksimalin untuk multitasking kalau menurut kalian gimana nih aku pengen tau ya pendapat kalian silahkan di komen aja dan terlepas dari hasil tes tadi ya intinya aduh baterainya abis oke baterainya malah abis jadi kulanjut pake smartphone aja ya mau ganti baterai tapi baterainya juga belum di charge dan sampai mana tadi ya ya terlepas dari hasil speed testnya tadi ya kalau menurutku sih balik lagi ke kebutuhan dan budget kalian setiap orang punya preferensinya masing-masing dan ya enggak usah nyinyir dan si Pocopone F1 ini menurutku menarik juga harganya murah dan dengan harga 4 jutaan kalian bisa nikmatin Snapdragon 845 terus baterai yang gede sama apa lagi ya belum aku explore lagi sih smartphone nya nanti akan aku bikin video lanjutannya dan kalau budgetmu turah-turah ya mungkin bisa sekalian beli yang mahal ini ya si LG G7 Plus ThinQ dengan harga 11 jutaan tentu menawarkan material body yang lebih baik feel quality juga lebih oke dan fitur-fiturnya lebih komplit gitu aja ya video versus kedua smartphone ini dalam adu cepat speed test tadi ya kalau suka videonya silahkan like dan subs kalau gak suka silahkan di dislike way follow juga twitter dan sampai jumpa lagi pada video selanjutnya selanjutnya tenggorokanku garing ngemen see you see you selamat menikmati selamat menikmati